Good morning! Oke kalian pasti udah tau Dari baca judulnya Hari ini gue memang spesial banget Mau ketemu satu public figure yang Gue idolain dari Cukup lama sih Ya dia seorang Boy William Seorang public figure yang menginspirasi banget anak muda Ganteng lagi Mirip gak sih sama gue Anyway Gue udah berangkat tadi jam 4 pagi Mau ketemu dia nanti In between jam 10an Jam 10.11an Ada project sama dia juga Semoga perjalanan ini lancar semua Ya Ntar jangan lupa juga kita tanya-tanyain sedikit tentang dia Oke? See you! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Bruce. Gila. Idle gue banget. Ngalah. Gue udah ngimpi-ngimpi 4 tahun yang lalu. Satu hari gue harus bisa ketemu Boydan. Ini aja. Lu sih mulutnya manis sih bro. Serius? Bacot lu oke loh. Jahat lu. Bro. Aduh gue pengen. Gue pengen ada beberapa pertanyaan buat lu nih. Yuk. Untuk beberapa ya pendengar kita juga sih. Biasanya gue kan yang nanyain orang. Nah kali ini gue gak boleh. Sekali-kali lu nanyain gue boleh dong. Gue gak pernah liat lu itu. Megang-megang hewan. Lu tuh animal lover bukan sih? Gue suka. Lu suka? Gue dulu punya anjing. Iya. Gue suka banget sama anjing yang gede. Lo tau? Pitbull. Rottweiler. American Bully. American Bully. Gue dulu punya 2 American Bully. Jantan sama jantan. Nah berhubung gue kan kerja mulu ya bro. Jadi American Bully gue gue kandangin. Giliran gue pulang. Gue lepas mereka. Namanya anjing baru keluar dari kandang. Bang kan langsung gila kan. Oke. Jadi sempet ada kasus. Dia gigit tetangga lah. Terus gigit apa. Lu tau American Bully kan? Ya ya gede banget. Udah kan yang stocky gitu kan. Jadi ya udah. Pada gigit tetangga ujung-ujungnya. Gue kasih ke orang. Gitu. Setelah itu lu gak pernah lagi. Nah men. Karena gue gak bisa jaganya. Gue kerja mulu. Iya sih. Emang. Nyari duit. Biar punya duit kayak lu. Amin. Yang doain boy lo. Yang doain boy. Nih. Kedua. Gue gak pernah liat lu juga. Punya satu favorit. Adalah. Makanan. Makanan favorit lu tuh apa sih? Indonesia abang-abang. All the way. Seriously? All the way. Gue mau ketoprak. Gado-gado. Ayam. Oh my god. Yes. Kayak. Oke. Gue mau tanya dulu. Lu? Kalau lu apa? Apa makanan favorit lu? Makan favorit lu itu sebenernya adalah ayam goreng. Oh ya? Pake kecap juhwa. Oh of course. Dan. Trik sedikit. Kalo makan ayam goreng. Even yang sampe ke western food juga. Pake royal chili. Lu boleh bedain. Oh ya? Itu rasanya jadi sesuatu yang beda banget. Serius? Gue coba sekali. Ya iya. Royal chili ya bro? Royal chili. Jadi makanan Indonesia banget. Dan. Wow. Manten. Wow. Wow. Enak banget bro. Gitu. Nah. Berarti. Kita gak nyangka ya. Seorang Boy William aja yang segitu tenarnya. Loh ya. Ini Mitek-Tek loh ternyata loh. Lah. Mitek-Tek is live man. Iya 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 iya. Gue mendingan makan di pinggiran jalan daripada di restoran bro. Ya betul sih. Jauh ya? Jauh banget enaknya. Tapi one day, one day pernah ke Tegal gak? Belom. Belom. One day lu harus ke Tegal. Kenapa? Lu ada makanan-makanan street food yang lu pasti belum pernah coba. Salah satunya sate kambing. Oh itu enak banget. Sate kambing luar biasa bro. Apa bedanya sama sate kambing yang deket rumah gua? Di Tegal, sate kambingnya itu gak bau. Oh serius? Kalau orang Tegal ngomongnya gak bau perengus. Kecap juga sama? Sama kecap. Sama bawang. Sama bawang, cabai. Cabai. Oh wow. Itu mesti cobain. Terus juga kita di Tegal ada restoran yang lagi hit banget. Iya. Adalah restoran Ibu Ju dan Tante Hua. Apa namanya? Ibu Ju dan Tante Hua. Itu hit banget. Iya. Pastilah punya lu kan? Kalau lu datang ke Tegal, lu makan di Resto gua apapun boleh. Nanti ya gua main ya? Harus dong. Ada apa lagi sih di Tegal bro? Di Tegal ada permandaan air panas. Onsen? Iya. Jadi kalau di Jepang kerennya onsen. Tapi di sana kan pakenya kayak air belerang alami. Dan cowok-cowok cewek-cewek? Mereka campur sih. Tapi ada beberapa yang tempatnya bagus juga. Wah keren banget. Mau banget man. Naik mobil bisa? Bisa dong. Keren, sekitar 1 jam perjalanan dari Tegal. Oh wow. Tegal, aku datang. Oke. Kita datang Tegal. Kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Eh. Satu lagi boy. Maaf untuk ngerti. Maksudnya kayak gue kan denger juga. Wedding lu kan ditunda nih. Ya karena PPKM juga. Gue pengen tahunya adalah. Lu kalau pilih keren dari cantik. Dari nyaman. Gue gak pengen denger itu. Iya. Gue gak pengen denger itu tuh. Yang gue pengen denger. Kenapa lu pilih keren? Kenapa? Kenapa? Karena. Ya udah sayang gimana ya? Kenapa lu pilih keren? Coba gue tanya. Oke. Ayo. Gue kasih contoh. Gue pacaran kan berkali-kali. Iya. Tapi. Satu-satunya yang gue pernah ngalamin pacaran. Dalam more than a year. Gak pernah berantem. Dia bener-bener ngertiin gue. Dia bener-bener bisa ngisi gue juga. Hmm. Dan. Gue ngerasa bahwa dia itu tuh bukan cuma cinta. Hmm. Tapi tuh dia ngertiin gue. Lu udah berapa lama sama dia sekarang? Berapa? Sekarang berarti 9 tahun. Masih sayang? Masih dong. Masih kupu-kupu atau udah basi? Ini kalo gue jawab jujur. Malam ini gue kayaknya tidur di garasi deh. Harus tetep sayang lah bro. Tetep sayang. Ini buat yang mau married gak boleh ngomong gini ya. Iya. Kenapa lu mau married di awal? Apa tujuan orang hidup married? Selain untuk reproduksi? Ya reproduksi tuh. Itu kan? Iya. Kalau gak reproduksi apa tujuannya? Gak. Gue ngerasa pengen punya hidup mandiri. Dan gue pengen ngembangin apa yang gue ada di otak gue. Apa yang ada di keinginan gue. Dan gue buter-buter butuh pendamping yang mau ngertiin gue. Hmm. Nah gimana lu? Ya kira-kira begitu. Ya maksudnya? Copy paste? Nganong ya. Kayaknya cowok jawabannya mirip deh. Mirip sih memang sih. Kalau gue. Yang penting orangnya baik. Ngertiin kita. Pretty much. That's it. Soalnya ujung-ujungnya kita yang kerja men. Betul juga sih. Iya dong. Tapi gak lah. Karen juga kan kerjaannya banyak. Iya dia kan kerja juga. Tapi maksudnya kan kita tetap yang nyari nafkah. Yang penting ada orang baik aja. Siap. Iya gak sih? Siap. Oke. Gue mau tanya satu lagi. Oke. Terakhir. Kok terakhir sih? Terakhir. Baru tiga pertanyaan. Gimana sih lu? Mestinya banyak ya. Iya dong. Kenapa banyak ya? Iya. Kenapa lu? Lu kan dari. Gue ngikutin. Jejak lu dari pertama kali. Lu pakai. Kalau gak salah tuh. Ikhlas coupe ya. Waktu pertama kali lu bikin nebengboard. Terus. Terakhir ini. Pernah juga waktu sama Pak Jokowi kan lu bikin. Pakai Alphard. Alphard. Alphard yang lu lagi pakai nih. Iya. Dan. Terakhir. Gue lihat lu pakai Range Rover Vogue. Iya. Sport. Eh Sport sorry. Kenapa lu pakai mobil-mobil itu? Kenapa gak mobil yang lain? Pertama. Karena itu mobil yang ada di garasi. Oke. Juga sih. Biar jangan rental-rental lagi mahal kan. Kalau di garasi orang juga jangan dibawa sih. Itu gak boleh juga. Malu. Kedua. Kalau yang Alphard. Gue pakai. Karena sebenernya gak ideal buat nebeng boy pakai Alphard. Iya. Karena Alphard bukan mobil yang untuk. Driving sama passenger kan. Cuman. Bapak. Presiden. Lebih nyaman. Kalau bisa. Makanya Alphard ya kita. Ngikutin. Ngikutin lah pemerintah. Ngikutin protokolnya dari presiden. Dan kenapa yang terakhir adalah Range Rover Sport. Ini cari mimpi aku. Oh benar? Iya. Gue suka. Gue suka. Gue suka. Yang kotak gitu. Kayak Mercedes G-Class. Lu jangan-jangan punya ya. Nanti kalau lu ke Tegal boleh pakai. Gila. Gue suka yang kayak gitu-gitu. Gue suka kayak Jeep. Gue suka G-Class. Gue suka. Rubicon. Gue suka yang ganas aja dari luarnya gitu. Kayak wow. Iya. Dan lu tahu ini gak? James Corden. James Corden. James Corden. Lu tahu gak? Dia tuh di luar negeri. Dia punya acara nebeng boy juga. Namanya Carpool Karoke. Oh. Dia tuh yang nyetirin bintang-bintang. Bule. Kalau gak salah itu itu inspirasi lu kan? Itu inspirasi gue. Untuk membuat. Dan dia kan Range Rover. Oh. Makanya gue kayak. Oh man. Gue juga pengen deh nebeng boy. Let's get a Range Rover. Ya udah akhirnya. One day juga main dream car. Boleh tuh Range Rover. Tapi. Halo. Lu kalau udah punya G-Class. Ngapain Range Rover. Lu G-Class Mercedes mah udah. Sultan man. Ya. Range Rover mah kacang buat lu. Amin ya. Oke. Thank you banget boy. Udah mau. Gak gue mau nanya dulu. Oke oke oke. Oke. Gue nanya dulu. Why you wanna be Youtuber? Lu kan udah banyak duit. Lu kan udah. Nih nih. Produk lu kan udah dimana-mana. Lu kenapa masih mau nge-Youtube-Youtube gini? Karena gue pengen banget self branding. Gue self branding. Gue ngerasa bahwa. Sekarang tuh. Orang kan juga pengen tau ya. Yang namanya bikin produk itu. Siapa sih yang bikin. Ya. Kenapa mereka bikin. Ya. Gue pengen bikin jadi. Mereka itu one of our family juga. Kayak gitu. Jadi kayak. Kita tunjukin ke mereka bahwa. Oke. Gue itu. Yang bikin nih. Dan. Ya itu yang gue. Bolak-balik cerita ke tagline. Ke orang-orang semua juga. Gue bikin. Produk yang gue sendiri tuh bisa makan. Gue dan anak gue bisa makan. Ya. Itu yang. Bikin. Kita ngerasa yang beli itu jadi. Our family juga. Tapi lu tau kan. Lu. Hidup udah tenang. Lu kalo muncul-muncul gini. Terkenal banyak yang ngeliatin lo. Lu siap untuk itu? Nggak akan seterkenal Boy juga sih. Hey. Lu gak tau. Lu gak tau. Lu gak tau. Lu gak tau. Iya. Lu gak tau. Tapi. Ya kita lihat. Kita lihat nanti. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih Boy. Udah. Oh iya. Kalo gak keberatan boleh minta tips dan trik untuk temen-temen. Pastikan ada ya yang mereka pengen ngelangkai jejaknya kayak Boy William yang pengen jadi terkenal juga. Dan Boy juga pun kan struggle dari bawah tuh. Hmm. Gua denger ceritanya. Ya mungkin kalian bisa liat di internet dan sebagainya. Tapi. Ini lu bisa denger langsung dari Boy William. Seorang Boy William. Apa tips dan trik untuk. Kalian yang mau mulai di dunia entertainment seperti ini. Buat entertainment. Ya. Kalo kalian suka di dunia ini. Ya kan. Apapun kalian lakuin. Just do it man. Just do it. Ya sekatanya kayak lu nih. Gua suka banget sama lu. Lu tiba-tiba WA gue. Ya. Lu bilang lu mau ikutan muncul. Ya. Dalam hati gua kayak. Dang. Oke juga. Oke juga. Muka tebel. Iya muka tebel. Muka tebel. Harus muka tebel. Just do it. Who cares. One day. One day bakal jadi. Gak ada orang gak sukses. Gak. Gue percaya semua orang tuh pasti ada waktu suksesnya. Dan caranya. The only non successful people are people who just sleep. Betul. Cuman banyak bacot tapi gak kerjain. Betul. Itu dia yang gua suka. Ya. Jadi. Lakuin aja. Jangan takut salah. Yang pasti. Pasti adakan jalannya lagi sih. Pasti. Oke. Thank you boy. Udah mau datang ke tempat gua. Thank you bro. Ke channel gua. Udah mau inspirasi banyak orang juga. Any time. Yang sekarang lagi mungkin struggle. Untuk dapetin impian mereka. Ya. Oke. See you to my next vlog. And. Keep in. Keep in touch. No. Keep in touch. Call me. Call me. Here's my number. I'll go on new day. See ya. Okay. I'll go on new day. See ya. Terima kasih.